Selamat pagi, semangat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan membahas pembelajaran IPA, kelas 5, tema 5, mengenai organ gerak hewan vertebrata dan tak vertebrata. Salah satu ciri maklum hidup adalah bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi baik sebagian atau buruk tubuh. Pengertian organ gerak Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, Berenang Memanjat Dan sebagainya Ada dua jenis organ gerak Yang pertama, organ gerak pasif yang diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh dari organ gerak pasif adalah tulang. Organ gerak aktif bisa diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh dari organ gerak aktif adalah otot. Sekarang mari kita bahas mengenai organ gerak dari hewan vertebrata dan tak vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ini adalah contoh dari hewan vertebrata. Ada gajah, kangguru, sapi, dan lain-lain. Sementara hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini adalah contoh beberapa hewan vertebrata. Di antaranya yaitu bintang laut, tada, kecoa, dan lain sebagainya. Kita lihat cara gerak hewan vertebrata. Contohnya adalah kucing yang berjalan menggunakan kakinya, kelinci yang melompat menggunakan kakinya, burung hantu yang terbang menggunakan sayapnya, pomodoh bergerak dengan cara menempelkan pelutnya ke tanah atau melata, ikan hiu berenang menggunakan siripnya, katak melompat menggunakan kakinya. Dan cara gerak dari hewan vertebrata di antaranya adalah laba-laba yang bergerak menggunakan kakinya, capung terbang menggunakan sayapnya, siput bergerak menggunakan otot perutnya, burita bergerak menggunakan tentaklenya, jacing tanah bergerak menggunakan perutnya, ataupun ubur-ubur yang bergerak menggunakan tentaklenya. Oke anak-anak, bagaimana penjelasannya? Jadi pahami? Baiklah, jika sudah paham, mari kita lihat tugas berikut ini. Tugas kalian yang pertama adalah membuat ringkasan dari penjelasan ibu tadi ya. Dan yang kedua adalah carilah atau gambarkan dua hewan vertebrata dan dua hewan vertebrata, serta tuliskan juga cara geraknya. Oke, sudah jelas tugasnya? Selamat mengejarkan. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.